Mendekati pelaksanaan Pilkada Serentak, KPU Tulung Agung bencar melakukan sosialisasi pilkada ke berbagai kalangan. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. KPU Tulung Agung kembali menggelar sosialisasi pilkada. Kali ini dilakukan kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kampus STAI Muhammadiyah Tulung Agung. Di mana sosialisasi pilkada ini penting diberikan kepada kalangan mahasiswa karena mahasiswa merupakan bagian dari pemilih pemula yang dapat menyokong bertambahnya angka partisipasi pemilih. Di Pilkada 2024, KPU Tulung Agung juga menargetkan angka partisipasi pemilih sebanyak lebih dari 82 persen menyamai pemilih 2024 lalu. KPU Tulung Agung berharap kepada mahasiswa agar meneruskan memberikan sosialisasi pilkada kepada semua kalangan. Terutama kepada sesama generasi Z. Jadi kita sebagai kaum mahasiswa, mahasiswa yang... Kita ya melaksanakan sosialisasi yang baik kemitraan dan untuk warga itu tujuannya ya menengkatkan angka partisipasi pemilih untuk Pilkada Tulung Agung. Yang kita tahu di Pilkada 2018 itu angka partisipasinya akan di angka 73,83 persen. Jadi ya harapan kita dan sudah kita tekati lah, kita sudah bertekad itu untuk meningkatkan angka partisipasi itu ya paling rendah. Itu sama dengan angka partisipasi yang pemilu di 2024 kemarin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.